Intro Taukah anda, kesehatan kita selalu mendapat ancaman dari racun yang berada di sekitar kita Baik dari makanan yang kita makan atau udara yang kita hirup Tapi jangan khawatir, ada sebuah buah yang bisa menetralisir semua racun yang masuk ke dalam tubuh kita Bahkan istimewanya, buah ini bisa menangkal sihir Apakah ini sekedar mitos? Atau sudah dibuktikan dalam penelitian ilmiah? Inilah rahasianya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa 307 Hasana Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir kehadapan anda Untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan Inilah buah yang penuh dengan berbagai keistimewaan Yaitu kurma Kurma merupakan tanaman yang sudah tidak asing lagi khususnya bagi umat islam Kurma menjadi makanan ciri khas umat islam Utamanya ketika menjelang saum ramadhan dan ibadah haji Tanaman yang termasuk kepada kelompok tanaman palem ini merupakan tanaman yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran Sedikitnya, Allah menyebutkan 12 kali kata kurma dalam Al-Quran Rasulullah pun pernah bersabda kepada Aisyah Wahai Aisyah, rumah yang tidak ada kurma di dalamnya adalah rumah yang penghuninya kelaparan Beliau mengucapkan itu sebanyak 3 kali Hadis riwayat Muslim Dengan penyebutan beberapa kali oleh Allah dan juga Rasulnya Hal itu menunjukkan bahwa pohon kurma banyak mempunyai kelebihan dibanding tanaman lainnya Banyak hadis Rasulullah SAW yang banyak menyebutkan keistimewaan kurma Di antaranya, beliau pernah menyebutkan bahwa pohon kurma merupakan tanaman yang diberkahi sebagai makanan anti kelaparan Buah kurma sangat bermanfaat bagi yang melahirkan Sampai disebutkan bahwa kurma adalah satu-satunya buah sebagai penangkal sihir Banyak yang menyaksikan tentang penjelasan Nabi tersebut Bahkan banyak yang menyebutkan bahwa semua itu hanyalah mitos Nah bagaimanakah sebenarnya manfaat-manfaat dan kelebihan-kelebihan kurma ditinjau dari ilmu pengetahuan modern Pohon kurma telah tumbuh sejak zaman dahulu kala Bahkan pohon ini sudah tumbuh sebelum manusia diciptakan Kita mengenal kisah Nabi Adam ketika beliau turun ke bumi Beliau sudah mendapati bumi ini dihuni oleh berbagai macam tumbuhan Yang tentunya salah satunya adalah pohon kurma Pada sebuah kuburan Mesir kuno ditemukan mumi yang ditutupi oleh tikar yang terbuat dari pelepah kurma Selain itu ditemukan juga sebuah pohon kurma utuh di sebuah kuburan kuno di daerah Sakoro Dan kuburan itu telah ada sejak 3.200 sebelum masehi Bahkan di daerah yang menjadi ibu kota Al-Wadi Al-Jadidi di Mesir Ditemukan sisa-sisa pohon kurma dari zaman batu Sampai sekarang para ilmuwan masih berselisih pendapat tentang asal-muasal pohon kurma Menurut Eduardo Bakari, pakar tumbuhan keluarga palm asal Italia Yang dikutip oleh Dr. Ahmad Shawqi Ibrahim Dalam bukunya Mauswah al-Injaz al-Ilmi fi al-Hadis al-Nabawi Atau Ensiklopedia Muqzizat Ilmiah Hadis Nabi Dijelaskan bahwa ada beberapa jenis kurma yang tidak tumbuh dengan baik Kecuali hanya di daerah subtropis yang memiliki curah hujan yang sangat jarang Dan akar-akar pohon jenis tersebut membutuhkan air yang cukup Sehingga ia berjuang melawan kadar asin Menurut Dr. Ahmad Shawqi Ibrahim Penjelasan Eduardo tadi menunjukkan bahwa asal mula pohon kurma Adalah dari daerah Teluk Arab Karena karakteristik daerah yang disebutkan Eduardo Bakari Hanya terletak di daerah sepanjang pas sisir Teluk Arab dan Selatan India Atau yang beriklim serupa adalah lembah antara Sungai Tigris, Euphrat dan Lembah Sungai Nil Besarnya manfaat pohon kurma sudah terkenal sejak dahulu kala Dari berbagai penemuan artefark di Mesir Pohon kurma sudah menjadi bagian terpenting bagi masyarakat Mesir kuno Mereka menggunakan hampir seluruh bagian pohon kurma Dari mulai batangnya mereka pergunakan sebagai fondasi rumah Pelepah kurma digunakan sebagai atap rumah dan juga sebagai bahan tingkat Tentunya yang paling penting adalah buahnya sebagai makanan yang bisa mereka simpan sepanjang tahun Sebagai penunjuan kebutuhan pokok makanan mereka Ketemu kembali musim panen kurma berikutnya Sedangkan makna lapar sebagai arti kekurangan gizi Maka kurma merupakan buah yang sangat kaya gula Serta enam unsur makanan penting lainnya Seperti lemak, protein, vitamin, mineral, dan air Rasulullah pernah bersabda Barang siapa yang pagi hari memakan tujuh butir kurma Maka dia tidak akan terkena racun Hadis riwayat Bukhori Berikan hampir seluruh kebutuhan gizi Sehingga benar apa yang disebutkan Rasulullah Bahwa kurma dapat menghindari dari kelaparan Baik itu kekurangan makanan Ataupun lapar dalam arti kekurangan gizi Manfaat lainnya dari buah kurma adalah Penangkal racun dan sihir Rasulullah pernah bersabda Barang siapa yang pagi hari memakan tujuh butir kurma Maka dia tidak akan terkena racun dan sihir Hadis riwayat Bukhori Manusia sudah mengenal sihir ribuan tahun lalu Saat para nabi utusan Allah Mengajarkan ajaran tauhid kepada kaumnya Berbagai temuan arkeologis Mesir kuno dan Yunani kuno Juga memuktikan masyarakat pada saat itu sudah mengenal sihir Pada zaman Rasulullah SAW Praktik sihir pun berkembang luas Bahkan Rasulullah SAW Pernah terkena sihir Perakunya adalah seorang Yahudi Bernama Lubayt bin Al-Aqsom Yang telah menyimpan beberapa helai rambutnya Dan disimpan di sumur zarwan di Madinah Ketika bermaksud menyihir Rasulullah SAW Seperti yang dijelaskan dalam hadis Bukhori dari Siti Aisyah Rasulullah pernah bersabda Telah datang padaku dua malaikat Salah satunya duduk di dekat kepalaku Dan yang lainnya di dekat kakiku Salah satu malaikat tersebut berkata kepada yang lainnya Apa penyakit Rasulullah? Yang satunya menjawab Terkena sihir Siapa yang menyihirnya? Satunya menjawab Labid bin Al-Asam Dalam riwayat lain Rasulullah juga terkena sihir Seperti dalam sebuah hadis Bukhori dari Siti Aisyah Rasulullah pernah disihir hingga beliau merasa yakin Telah mendatangi istri-istrinya Padahal kenyataannya tidak Dari sejak zaman dahulu kala Praktik ini terus diwariskan secara turun-temurun Hingga era modern ini Dan sisi gelap sihir pun berubah ragamnya Sesuai dengan budaya setempat Di barat misalnya berbagai istilah sihir dikenal seperti Golden Dawn, Enotion, Hells, dan Voodoo Sementara di negeri kita Masyarakat mengenal istilah santet, teluh, atau pelet Yang merupakan salah satu bagian dari ilmu sihir Sebagai bentuk penjagaan terhadap sihir Rasulullah memberikan anjuran supaya memakan tujuh butir kurma Banyak para ulama terdahulu Berasa kesulitan menjelaskan tentang maksud hadis ini Bagaimana buah kurma bisa menjaga sihir Hal itu tentunya dikarenakan keterbatasan ilmu Dan peralatan modern pada waktu itu Kebenaran dari sabda Rasulullah SAW Baru bisa dibuktikan belakangan ini Adalah organisasi di Inggris Yang menggeluti fenomena telepati Melakukan sebuah kajian mendalam Tentang kebenaran sabda Rasulullah Mengenai kurma Organisasi ini telah mempublikasikan hasil riset mereka Pada sebuah majalah yang juga dinamakan telepati Dalam penelitiannya Mereka mengkaji garis spektrum pada tubuh seseorang Yang telah makan tujuh butir kurma Dan ternyata dari hasil penelitian mereka Mereka menemukan bahwa garis tersebut Berwarna biru selama 12 jam Menurut mereka bahwa sihir itu hakikatnya pada mata Dan pengaruh sihir pada mata Tidak dapat ditaklukkan oleh garis manapun Selain garis berwarna biru Sehingga dengan mematang tujuh butir kurma Dapat menghasilkan garis biru Yang dapat menangkal sihir pada mata Selain penangkal sihir Hadis tadi juga menyebutkan bahwa kurma Bisa menangkal racun dalam tubuh Untuk membuktikan kebenaran Rasulullah ini Organisasi yang sama mengadakan penelitian Mereka meneliti orang-orang yang bekerja Di sebuah perusahaan batu baterai Dan perusahaan yang mengelola mobil bekas Para pekerja sangat rentan Terkena racun tima Disebabkan asap penghancuran mobil Dan industri batu baterai Sehingga banyak yang menderita kadimium Yang dapat menyebabkan gagal ginjal Dengan memberikan tujuh butir kurma Dalam setiap sarapan pagi mereka Mereka mendapati racun dalam tubuh mereka menurun Karena menurut para ilmuwan Kurma mengandung fitokimia Yang melawan racun Serta menumpas radikal bebas Yang muncul dari proses metabolisme Dalam hati Selain itu Karena kurma juga mengandung zat antioksidan Kisah Pohon Kurma dan Siti Mariam Merupakan kisah abadi Yang akan selalu dikenang oleh umat Islam Terlebih kisah ini diabadikan secara khusus Siti Mariam merupakan sosok perempuan Rahang bayi yang baru lahir dengan buah kurma Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sahih Abu Musa Al-Ansyari menceritakan Aku dianugerahi anak laki-laki Lalu aku membawanya ke hadapan Rasulullah SAW Lalu beliau pun memberikannya nama Ibrahim Dan memijat rahangnya dengan buah kurma Anjuran Rasulullah ini merupakan mukzizat Yang baru diketahui khasiatnya baru-baru ini Bayi yang baru dilahirkan mengalami keterputusan suplai makanan Secara langsung dari tubuh ibunya Sehingga bayi yang baru dilahirkan Bergantung pada kadar Gekogen Yang sangat sedikit Yang tersimpan di dalam hati dan otot-ototnya Hal ini berlangsung sampai dengan mengalirnya Air susu dari payudara sang ibu Yang bisa berlangsung satu atau dua hari Kandungan Gekogen bayi baru lahir Kadang bisa habis Sebelum bayi itu mendapatkan asin dari ibunya Kondisi ini dapat mengurangi kandungan gula dalam darah si bayi Maka dengan memijat rahang bayi Dengan buah kurma yang dihaluskan Dapat menjaga kadar gula darah dalam tubuh bayi Kurma yang kaya zat gula dapat cepat diserap oleh tubuh bayi Sebelum bayi mendapatkan suplai makanan dari air susu ibunya Banyak penjelasan ilmiah mengenai kebaikan puasa bagi kesehatan tubuh Namun kenapa ada orang yang kesehatannya memburu ketika sudah menjalani puasa Seperti meningkatnya berat badan Meningkatnya kolesterol dalam darah Pencernaan yang bermasalah Dan yang lainnya Tentunya bukan berarti hikmah puasa yang salah dalam pembuktian ilmiah Namun masih banyak yang salah dalam menyikapi ibadah saum Atau tidak mengamalkan anjuran yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW Salah satunya adalah dalam menjalankan pola makan ketika berbuka tiba Kebanyakan dari umat Islam setelah menahan rasa haus dan lapar seharian Ketika berbuka Mereka langsung menyantap berbagai jenis makanan dan minuman dengan porsi besar Atau melebihi yang dibutuhkan oleh tubuh Cara seperti ini tentunya merugikan kesehatan Dan juga berakibat timbulnya rasa letih dan lesu Karena ketika menyantap makanan yang berlebihan Darah akan turun ke lambung yang menjadikan tekanan darah menurun Yang pada akhirnya membutuhkan istirahat atau bahkan tidur Pola seperti ini merupakan penyebab hilangnya manfaat berpuasa Karena tidak mencontoh pola Rasulullah SAW Di mana beliau ketika azan maghrib berkumandang Berbuka dengan memulai memakan beberapa butir kurma Atau cukup minum air putih Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis Yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik Beliau berkata Ketika berbuka puasa Rasulullah senantiasa memulainya dengan beberapa kurma segar sebelum sholat Jika tidak ada Beliau memakan beberapa buah kurma matang Jika tidak ada Beliau hanya meminum beberapa tegukan air Hadis Riwayat Hakim Dengan cara memakan beberapa butir kurma dan diiringi judah Dengan melakukan sholat maghrib Kadar gula yang berkurang seharian akan meningkat Dengan perlahan yang diakibatkan oleh zat gula yang terkandung dalam kurma Dengan demikian Maka rasa lapar yang berlebihan akan hilang Ketika menuju makanan pokok setelah melaksanakan sholat maghrib Dengan kondisi rasa lapar yang berkurang Maka akan terhindar dari makanan yang berlebihan Namun cukup dengan makanan yang sedikit Dengan menjalankan pola yang dicontohkan Rasulullah ini Tentunya kita akan mendapatkan manfaat puasa yang sesungguhnya Salah satu kebiasaan Rasulullah dan para sahabatnya Selalu berkumpul dalam subah majlis Biasanya Rasulullah memberikan wejangan dan nasihat Pada suatu saat Rasulullah memberikan nasihat dan memberikan perumpamaan seorang mukmin dengan pohon kurma Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik Akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat Al-Quran Surat Ibrahim ayat 24 hingga 25 Nasihat Rasulullah SAW dan juga firman Allah SWT tadi Tentulah bukan hanya terbatas kabar gembira Namun haruslah dijadikan renungan dan pelajaran Rasulullah menyebutkan bahwa seorang mukmin bagaikan pohon kurma Yang daunnya tidak pernah berguguran selalu melekat pada pohonnya Hal itu sama dengan orang mukmin yang iman dan ketakwaannya akan selalu melekat pada dirinya Dimanapun dan dalam keadaan apapun Pohon kurma mempunyai buah yang manis dan banyak manfaatnya Begitupun seorang mukmin harus mempunyai perilaku dan tutur kata yang baik Dan dapat memberikan manfaat yang sangat luas Pohon yang berbuah kurma juga sangat mudah dijangkau Karena itulah seorang mukmin juga tidak pelit dan mudah dalam memberikan manfaat bagi sesama Kurma adalah satu-satunya pohon yang tahan akan badai dan gelombang Begitupun seorang mukmin adalah orang yang sabar akan segala cobaan yang menimpannya Dan tegak berdiri dalam menjalani kesulitan hidup Pohon kurma juga merupakan tumbuhan yang bisa bertahan walaupun tumbuh dalam lingkungan yang kurang air Begitupun seorang mukmin yang tidak akan menggadaikan akidahnya hanya dengan iming-iming makanan Walaupun dirinya merasa lapar Pohon kurma juga merupakan salah satu tumbuhan yang membutuhkan sedikit perawatan Namun memberikan manfaat yang sangat banyak Begitupun seorang mukmin lebih banyak memberikan manfaat ketimbang mengambil manfaat dari orang lain Dan tentunya pohon kurma adalah salah satu pohon yang hampir keseluruhan bagiannya bisa dimanfaatkan Dari mulai buah, pangkal, batang, daun, pelepah, dan juga bijinya Begitupun seorang mukmin, semua hal dalam dirinya dapat mendatangkan kebaikan dan manfaat bagi orang lain Telah dan Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari Begitu banyak hikmahnya dan manfaatnya Mudah-mudahan dengan mengetahui penjelasan ilmiah mengenai mukhsizat kurma dan manfaat-manfaatnya Selain menambah pengetahuan kita, kita juga bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari Hingga kita bisa mendapat manfaat yang banyak dari buah kurma Terima kasih atas perhatian Anda Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian Anda